Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman di DNews Adik-adik lulusan SMPM Testu Derajat Salon peserta didik SMA-SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Najaran 2023-2024 Berdasarkan hasil bimbingan teknis penyelenggaraan BPDB SMA Negeri dan SMK Negeri di Jawa Tengah Tahun Najaran 2023-2024 Bagi operator BPDB cabang dinas dan operator BPDB sekolah Di wilayah cabang dinas 1 sampai dengan 13 Yang dilaksanakan tanggal 7-10 Juni 2023 Terdapat poin penting yang mesti dibahami oleh Salon peserta didik baru dalam BPDB SMA-SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Najaran 2023-2024 Poin-poin penting tersebut diantaranya Yang pertama Tidak diperlukan legalisir piagam penghargaan Tapi kewajiban menyertakan surat keterangan Baik untuk prestasi berjenjang maupun tidak berjenjang Ini cukup jelas Bahwa untuk piagam kejuaraan sebagai salah satu kelengkapan BPDB jalur prestasi Bukti legalitas bukan berupa piagam atau kopi piagam yang dilegalisir Melainkan piagam kejuaraan yang diunggah saat ajan akun Dan saat verifikasi akun Piagam tersebut ditunjukkan aslinya beserta lampiran surat keterangan dari kepala sekolah asal Baik SMP maupun MTS Tentang kebenaran dari hasil kejuaraan tersebut Yang kedua Tidak ada surat keterangan domisili Ini pun cukup jelas Bahwa PPDB SMP SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun ajaran 2023-2024 Tidak mengakomodir surat keterangan domisili Karena sesuai sistem dan penunjuk teknis Domisili siswa hanya terbagi menjadi empat macam Yaitu sesuai kakak, pondok pesantren, panti asuhan Dan domisili perpindahan orang tua yang masing-masing diatur sesuai ketentuan Yang ketiga Tidak ada surat keterangan pondok pesantren Jika pada tahun ajaran 2022-2023 Surat keterangan pondok pesantren masih diakomodir Tapi untuk tahun ajaran 2023-2024 Tidak lagi diakomodir Calon peserta didik dari pondok pesantren Jika mengikuti pendaftaran melalui jalur zonasi Memang domisilinya mengikuti kedudukan pondok pesantren tersebut Namun, bukti kalau calon peserta didik tersebut Mukim di pondok pesantren Datanya akan diambil dari aplikasi EMIS Atau tepatnya EMIS BD Pondren Jadi, sistem PPDP terintegrasi dengan aplikasi EMIS BD Pondren Dengan basis data NIC dan NISN Yang akan mendeteksi berdomisili atau tidaknya di pondok pesantren itu Untuk mengetahui calon peserta didik masuk data EMIS atau tidak Bisa kunjungi portal emispendis.kemenat.go.id Lalu pilih EMIS BD Pondren Di aplikasi ini, bisa mencari data berdasarkan lembaga atau nama santri Misalnya, akan mencari data berdasarkan nama lembaga Klik menu pencarian Pilih lembaga Lalu, masukkan nama lembaga atau pondok pesantren pada kolom keyword Tulis saja kata kunci pondok pesantren dimaksud Misalnya, kotrol Maka, nama pondok pesantren yang diawali kata kotrol akan muncul Seperti pondok pesantren kotrol pala, kotrol ilmi, dan lain sebagainya Kemudian klik detail Untuk melihat detail pondok pesantren Mulai dari profil, data siswa, dewan asatid, dan lain-lain Yang keempat Verifikator wajib validasi data ordinat zonasi Dalam proses verifikasi Titik koordinat yang telah ditentukan calon pesantren didik pada saat proses ajuan akun Akan dikoreksi kembali oleh verifikator sampai ke titik yang sebenarnya Yang kelima Tidak memperlakukan PIP atau KIP Pada jalur afirmasi Bukti fisik atau dokumen pendukung siswa keluarga ekonomi keluarga tidak mampu Bukan berupa kartu lagi Melainkan data terkoneksi langsung dengan DTKS Atau data terpadu kesejahteraan sosial dari dinas sosial Untuk melihat data di DTKS Calon pesantren didik bisa mengakses laman caribdp.insos.jatengprof.go.id Di laman DTKS ini Klik cek kepesertaan program Kemudian silakan cari data kepesertaan program berdasarkan NIC Atau cari data kepesertaan program berdasarkan nomor KK Contoh Cari data berdasarkan NIC Tulis NIC Lalu tulis kode keamanan Lanjut klik tombol cari Maka aplikasi menampilkan data kepesertaan DTKS lengkap dengan data manfaat yang diterima Seperti Sembako, BKH, Sembako PPKM, BBI, RTLH, KJS, dan Jamban Contoh cari data berdasarkan nomor KK Tulis nomor KK Lalu tulis kode keamanan Lanjut klik tombol cari Maka aplikasi menampilkan data kepesertaan DTKS seluruh keluarga Selain menggunakan portal cari PDT Dinsos Jawa Tengah Bisa pula menggunakan portal cekpansos.kemensos.go.id Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!